Bagi Anda yang kerap kali merasa cemas, ketakutan saat sendirian, Anda perlu memanfaatkan robot yang satu ini. Mahasiswa Politeknik Negeri Jember berhasil menciptakan robot mata-mata yang bisa mendeteksi sejumlah bahaya di sekitar Anda. Iya benar sekali, robot ini mampu mendeteksi sebuah bahaya dengan jarak hingga 1 km. Kira-kira seperti apa ya kecanggihan robot mata-mata ini, bayangkan dia bisa mendeteksi bahaya hingga 1 km, luar biasa. Kita akan lihat liputannya, tapi sebelum itu kami berdua harus pamit karena informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam iNews Pagi untuk edisi kali ini. Jangan lupa besok kita masih akan menemani pemirsa yang ada di rumah dalam iNews Pagi. Kita berdua pamit, saya Yvonne Asetion. Dan saya Mohamah Syarizam untuk diri, tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk Anda tetap stay di iNews TV karena setelah iNews Pagi, ada wajah Indonesia yang akan dibawakan oleh rekan kami, Lovia Nadian. Untuk itu kami berdua pamit, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa! Jangan sepelekan ukurannya Ya, karena robot ini justru canggih. Karena robot ini merupakan robot mata-mata ciptaan mahasiswa jurusan teknik politeknik negeri Jember. Robot ini didesain menggunakan komponen elektronik yang dikendalikan melalui telepon pintar Android. Robot berukuran mini-in dilengkapi dengan sensor dan kamera GoPro yang mampu melihat lokasi sekitar dengan suara mesin cukup senyap. Robot tiga roda ini cocok digunakan untuk mendeteksi benda yang dicurigai selebih bom, mendeteksi suasana musuh dan kejauhan saat pertempuran, ataupun korban kebakaran dalam suatu gedung yang sulit dicangkau. Menurut perakit robot mata-mata, Muhammad Yusran menjelaskan, dibutuhkan sekitar satu bulan untuk membuat robot mata-mata ini. Ramanya pembuatan karena harus memandukan komponen. Sampai jumpa di video selanjutnya.